Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rahmatia dari pendidikan IPAACB 2017 Fakultas Matematika, Ilmu dan Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Hubungan antara dinamika dengan kehidupan sehari-hari Di mana, yang pertama harus kita ketahui adalah Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Yang kedua, apa sih hubungan dinamika dengan kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengharapkan dinamika dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari dinamika itu sendiri Dinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan berat Di mana, yang disebabkan oleh gaya-gaya penyebabnya Nah, yang kedua, hubungan dinamika dengan kehidupan kita sehari-hari adalah Dinamika adalah perubahan, dan perubahan sehari-hari juga selalu terjadi perubahan Karena di diri sendiri Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat melakukan Atau menerapkan dinamika dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita sehari-hari Perubahan di hidup Entah itu perubahan dalam berpikir atau perubahan dalam berpikir Selalu disertai dengan berakan Nah, yang menjadi gaya-gaya penyebabnya ialah Motivasi atau dorongan dalam mencapai suatu tujuan Nah, dalam mencapai suatu tujuan perubahan Dalam mencapai suatu perubahan Maka kita perlu menganalisis tujuan gerakan yang telah kita lalui sehari-hari Nah, yang perlu kita katakan ialah Tiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, harus bekerja keras Yang kedua, mau belajar Dan yang ketiga, berpikir disertai tindakan Untuk yang pertama, harus bekerja keras Seseorang pekerja yang awalnya biasa Jika dia bekerja keras, maka ia menjadi pekerja yang lebih baik Nah, begitu pula dalam teori dinamika Apabila benda berada di tempat yang kurang efektif Maka untuk memindahkan benda tersebut ke tempat yang lebih efektif Maka kita harus memberikan gaya terhadap benda tersebut Untuk berpindah tempat Nah, untuk yang kedua ini ialah mau belajar Dalam kehidupan sehari-hari Kita wajib menutup ilmu Percuma, kita memiliki ibadah yang tinggi Namun ilmu tidak ada Sama halnya, ibadah dikali nol sama dengan nol Nah, begitu pula dalam teori dinamika Mau belajar Di dalam teori dinamika fisika tersebut Ada tiga hukum yang harus kita ketahui Dan apabila kita tidak belajar Otomatis, tiga hukum dalam dinamika fisika ini Maka tidak akan ada yang kita ketahui Seperti yang pertama Yang pertama yaitu adalah sigma F sama dengan nol Yang kedua, sigma F sama dengan M kali A Dan yang ketiga, sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi Nah, untuk yang ketiga ini Berpikir disertai tindakan Nah, dalam berpikir Kita harus juga memberikan tindakan Percuma, kita berpikir Kalau kita tidak memiliki tindakan Sama halnya, kita hanya beranda-anda Tidak ada yang terjadi sama sekali Nah, maka dari itu Dalam kehidupan kita sehari hari ini Kita perlu melakukan suatu perubahan Nah, dalam perubahan tersebut Kita harus memiliki motivasi tersendiri Nah, dan sekian dari saya Mungkin itu sedikit motivasi dari saya Mengenai hubungan dinamika dengan kehidupan sehari hari Dan saya memiliki satu pesan Yaitu Belajarlah dan tuntuklah ilmu Agar kalian dapat melihat senyuman di wajah-wajah orang kesayangan Anda Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!